Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi dengan channel DH Kuntul Pada video kali ini Bim informasikan pada teman-teman DH Kuntul Channel Bahwa pada gelombang 12 kemarin Kepesertaan yang dicabut kartu prakerjaannya sebanyak Sebelum lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang baru stay tune Di channel DH Kuntul Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari DH Kuntul Terima kasih Dilansir dari okejohn.com Rabu 7 April 2021 Kartu prakerja gelombang 17 dibuka Dengan syarat Jakarta Pendaftaran kartu prakerja gelombang 17 Akan dibuka dengan syarat Syaratnya adalah Jika ada kepesertaan kartu prakerja gelombang 12-16 dicabut Kepesertaan kartu prakerja Kepesertaan kartu prakerja dicabut jika mereka tidak membeli pelatihan dalam waktu yang dipentukan Head of communication PEMO kartu prakerja PEMO kartu prakerja Ujarnya kepada okejohn Manajemen bahkan telah mencabut status kepesertaannya 11.000 peserta kartu prakerja gelombang 12 Hal tersebut lantaran mereka tidak mengikuti pelatihan dalam batas waktu 30 hari yang diberikan Manajemen pelaksana program kartu prakerja telah mencabut kepesertaan sekitar 11.000 orang dari gelombang 12 Karena mereka tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja Dengan dicabutnya 11.000 orang dari gelombang 12 ini artinya bahwa gelombang 17 segera dibuka Kapan dibukanya gelombang 17? Tonton video ini sampai selesai Sebagai tambahan informasi teman-teman Banyak sekali video-video bantuan sosial pemerintah lainnya Yang terangkum dalam playlist di channel DH Kuntur ini Seperti seputar prakerja Caraku Seputar JPS Kemenaker Bansos UMKM Dan masih banyak video-video yang lainnya di channel DH Kuntur ini Baik teman-teman Tanpa bahasa-bahasa lagi Kita langsung ke pembahasan Kartu prakerja gelombang 17 dibuka dengan syarab Adanya kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12 sampai gelombang 16 Dan saat ini gelombang 12 yang dicabut sebagai kepesertaan penerima kartu prakerja Karena tidak membelikan pelatihan pertamanya Sebanyak 11 ribu orang Tinggal kita menunggu gelombang 13 sampai gelombang 16 Apakah ada yang dicabut kepesertaan nya atau tidak Kita tunggu informasinya Informasi resmi dari PEMPO Prakerja Di video kali ini juga Mimin memberikan bocoran Soal tes motivasi dan kemampuan dasar Untuk teman-teman sebagai referensi Teman-teman mendaftar pada gelombang 17 Berikut ini adalah Soal dan kunci jawaban tes motivasi dan kemampuan dasar kartu prakerja Mari kita simak Bersama-sama tes motivasi dan kemampuan dasar kartu prakerja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!